Intro Kembali lagi di dialog khusus Masih dengan topik kita peran dan tanggung jawab Jasara Harja sebagai pengemban amanah Undang-undang nomor 33 dan 34 tahun 1964 Dan masih dengan arah sumber kita Dan kita lanjut ya Ibu Is Terkait dengan Ini Jasara Harja kan sebenarnya asuransi Jadi ada klaim ada premi Sebenarnya premi dari Jasara Harja seperti apa sih Ibu Saya juga kurang informasi mengenai premi Jadi kalau Untuk undang-undang 33 Itu berarti seperti tadi saya katakan Setiap penumpang Sah dari kendaraan bermotor umum Setiap dia membeli tiket Itu sudah ada komponen premi Jasara Harjanya Istilahnya disana Iuran wajib Jasara Harja Gitu ya Iuran wajib Jasara Harja Nah kalau untuk yang undang-undang 34 Kalau jadi Undang-undang Sorry Undang-undang 33 itu Iuran wajib Yang dijamin adalah dirinya sendiri Selaku penumpang kendaraan bermotor umum Jadi dirinya sendiri nih Kalau yang 34 Dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor umum Eh kendaraan bermotor di SAMSAT Yang sudah include ya Bersamaan dengan pada saat membayar pajak Pajak kendaraan bermotor Nah disana Kalau tadi yang dijamin adalah dirinya sendiri Kalau ini yang dijamin Orang lain Kita mengasuransikan kendaraan kita Untuk Menjamin Orang-orang yang Kecelakaan diakibatkan adalah kendaraan kita Jadi orang yang di luar Kendaraan penyebab Kecelakaan Ya kalau gitu sebenarnya Siapa sih yang ditanggung oleh jasara haria Tadi WNA juga ditanggung WNI juga Sebenarnya siapa saja yang ditanggung ini Bu? Seluruh masyarakat Indonesia Dan seluruh pengguna jalan di Indonesia Berarti ya kalau kayak gitu Seluruh penumpang kendaraan bermotor umum Selama dia berada di Indonesia Kendaraan bermotor umum itu adalah Milik warga negara Indonesia Artinya ya plat nomernya plat nomer Indonesia Kemudian menggunakan jalan di Indonesia Ya itu dijamin oleh jasara haria Termasuk yang ada di udara juga ya Transportasi udara Udara dalam negeri ya Tapi kalau dia misalnya dari dalam negeri ke luar negeri Tidak Tapi kalau misalnya pesawat yang dari luar negeri ke dalam negeri Akan ditanggung Sama aja enggak itu Oh enggak juga Itu penerbangan internasional Penerbangan internasional kan Kalau dia penerbangannya domestik Berarti yang ditanggung di domestik ya Bu ya Iya Kecuali WNA tersebut terlibat kecelakaan di darat Yang ada di wilayah Indonesia Baru ditanggung ya Iya Iya Lalu Bapak Kita belum Makanya sorry Makanya itu kadang-kadang pada saat kami Proaktif mendatangi WNA korban kecelakaan Mereka terkejut gitu Saya itu enggak pernah Enggak pernah bayar premi loh Kok saya di cover gitu Dijamin oleh jasara haria Ya itu Karena memang dia tanpa dia sadari Kendaraan Yang dipergunakan Dipergunakan itu juga kan Membayarkan Preminya itu Sumbangan wajib Iya Bapak mungkin bisa dijelaskan Terkait dengan jumlah iurannya Pak Sementara berapa Pak Biar masyarakat juga tahu Iya Iuran apa nih yang di Preminya Premi Jadi untuk korban Kalau angkutan umum Angkutan umum Tadi masyarakat Sembanya membayar 60 perak Itu sudah ada peraturan gubernurnya Emang sudah diatur Dalam peraturan gubernur Setiap Ongkos Angkutan umum itu Sudah Terdapat 60 rupiah Untuk jasara harjanya BIS lah itu maksudnya Untuk angkutan umum ya Baik Enggak Bu Baik apa Angkutan sewa Pokok seluruh angkutan umum itu Sudah itu Kecuali Angkatun Laut Dan Angkutan Udara Beda Kalau udara itu 5.000 rupiah Per orang Kalau laut Laut Tadi Kalau Angkutan sungai itu Hanya 200 200 perak Kalau angkutan Yang tadi Boat Atau kapal itu Ya Sekitar 2.000an Paling mahal itu 2.000 Paling tinggi itu 2.000 rupiah Untuk laut Untuk laut ya Tapi emang seharusnya Para pemilik kendaraan umum ini Harus mendaftarkan ya Harus membayarkan Kepada jasa harja Karena luar biasa sekali nih Manfaatnya bagi penumpang ini Dijamin ini kan Yang luar biasa dibutuhkan Tadi yang ibu ceritakan Ada kita ada 2 Dalam 3.3.4 dan 3.3.4 Tentang SUDKLJ Sumbangan Namanya sudah sumbangan wajib Sumbangan tapi wajib Namanya sumbangan Tapi wajib kan ya Tapi wajib kan ya Secara awam Yang namanya sumbangan Kan kita gak mungkin Saya menyumbang Buat saya nih Yang namanya menyumbang Pasti buat orang lain Nah iuran Kalau kita iuran arisan Nah iuran Iuran pasti buat kita nih Iyur Kita mengiur Tujuannya buat kita Untuk angkotermu namanya iuran Kalau iuran tandanya mereka Sudah mengiur untuk diri mereka sendiri Pada saat kecelakaan Mereka menitip kepada pemilik kendaraan Ini saya menitip Bayar jasara harja Maka kewajiban pemilik kendaraan adalah Menyetorkan Saya cuma menghimbau Pemilik kendaraan tolong itu kan Uang masyarakat yang dititipkan Bukan uang pemilik kendaraan pribadi Memang saat ini Kami juga mengutip Melalui Mereka menitipkan kantor bersama SAMSAT Tujuannya apa? Untuk tidak merepotkan mereka sebenarnya Bahwa mereka harus setiap bulan Datang ke kantor jasara harja Jadi pada saat mereka mengurus Perpanjangan Kendaraan bermotornya Yaudah sekalian Supaya gak usah harus bolak-balik Langsung membayar iuran Untuk angkutan umumnya Lalu untuk jumlah santunan yang sendiri itu berapa Pak? Mungkin bisa diinformasikan Bila meninggal dunia berapa? Kalau luka berapa? Kalau santunan jasara harja Bila meninggal dunia itu 50 juta Meninggal dunia itu 50 juta Kalau untuk luka-luka Maksimal 20 juta Ditambah sekali satu lagi Kita ada biaya ambulan Maksimal 500 ribu Dan biaya PTGK Maksimal 1 juta Nah kalau dari antara itu juga Tidak ada biaya Tidak tadi Tidak ada Ahli warisnya Maka kita akan bantu Biaya penguburan 4 juta 4 juta Dari 2 juta Iya Dari 2 juta Karena naik Sekarang 4 juta Sudah dinaikkan ya Pak ya Per 1 Juni Per 1 Juni 2017 Pak saya tertarik nih Dengan kenaikan jumlah santunan ini Pak Dengan adanya kenaikan ini Apakah juga berdampak Kepada perusahaan Dari jasara harja sendiri? Ada gak dampaknya Dari kenaikan ini? Ya Secara Kalau secara hukum Masuransi Biasanya Pertanggungannya naik Premi nya naik Nah kami enggak Kami premi tetap Tapi Tanggungannya naik Ya memang Pemilik saham kan Pusat kan sudah tahu kan Jasara ini memang Perusahaan pemerintah Jadi Dan prinsipnya Untuk saat ini Kami masih Dari segi kondisi keuangan Jasara harja Dianggap mampu Oleh pemerintah Untuk menaikkan Santunan Tanpa Menaikkan preminya Ya mungkin Ini untuk terakhir nih Bu Iis Mungkin ada himbawan kepada masyarakat Terkait dengan Pembayaran premie Ataupun klaim asuransi Dari jasara harja Ada himbawan pada masyarakat? Ya yang pertama tentunya Himbawan Untuk berhati-hati Berkendaraan Berkeselamatan Di jalan raya Karena Walaupun Jasara harja memberikan Santunan Yang cukup besar 50 juta Tapi tentunya Itu tidak bisa Tidak bisa menggantikan Kesedihan Bagi keluarga yang Ditinggalkan Kemudian Rajin-rajinlah Untuk membayar Sumbangan wajib Di samsat Setiap tahun Serta untuk Para pemilik Kendaraan bermotor umum Menyetorkan Apa yang Menjadi Kewajibannya Kepada jasara harja Baik Mungkin dari Bapak Mario Ada tambahan Yang ingin disampaikan Kepada masyarakat? Baik Sama dengan Pendapat Pak Lali Bu Tapi bagi Saya Khususnya Mitra-mitra kami Mari kita tingkatkan Lagi kinerja Untuk Mempercepat Santunan jasara harja Dan Mempercepat Proses Pelayanan kepada Masyarakat Khusus untuk Teman-teman yang Di rumah sakit Jangan segan-segan Untuk segera Melaporkan Apabila ada Korban kecelakaan Lalu lintas Pada saat Masuk IGD Juga dengan Teman-teman Kepolisian Mari kita Makin tingkatkan Kinerja kita Untuk Dapat Membantu Masyarakat yang Melalui korban kecelakaan Lalu lintas Bagi pemilik Kendaraan Seperti tadi Pemilik kendaraan Langkutan umum Jangan Lupa Untuk Segera Menyetorkan Iuran wajib Yang Ditipan dari Masyarakat Sehingga Apabila terjadi Kecelakaan Dapat Kami Segera bantu Untuk penyelesaian Santunannya Itu aja yang Masyarakat Ya baik Ibu Iis Bapak Mario Terima kasih atas Informasinya Semoga ini Bermanfaat juga Untuk masyarakat Dan juga semakin Banyak masyarakat Yang memenuhi Kewajibannya Untuk membayar pajak Untuk kepentingan juga Mungkin ada yang Disampaikan terakhir Ini aja Untuk Kepada masyarakat Yang Masih memerlukan Informasi Tentang jasara harja Tentang santunan jasara harja Silahkan menghubungi SMS senter kami 0812 0812 10 500 500 500 Saya ulangi 0812 10 500 500 500 Atau kontak senter kami 15 020 150 150 150 0 0 0 0 0 Baik Terima kasih Bu IIS Bapak Mario Dan Pemirsa Demikianlah dialog Khusus kita Dengan topik peranan tanggung jawab Jasara harja Sebagai pengemban Amanah Undang-Undang Nomor 33 3 dan 34 Tahun 1964 Terima kasih atas perhatiannya Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Om Santi 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 Om Terima kasih atas perhatiannya